Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita rungguah Marshall P Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini kondensasi 9 Yin Yuan Lu tidak menentu Bahkan luasnya lembah tidak kecil Jika Yang Kek cukup beruntung untuk menemukannya Dia dapat mengambilnya Tapi ini masalahnya dia tidak tahu cara mengambilnya Jadi masalah ini dapat dianggap sebagai kekhawatiran Tetapi saat Yang Kek bertanya beberapa kali sebelum datang ke sini Baik Xia Ning Sang maupun orang tua Meng tidak menjawab Hanya mengatakan untuk memberitahunya ketika saatnya tiba Yang membuat Yang Kek cukup bingung Jadi sekarang saatnya untuk mencari tahu Di mana tempat persembunyian Xia Ning Sang Yang Kek masih mengingatnya dengan jelas Sambil berlari ke sana dengan hati-hati Dia memperhatikan reaksi sekel yang Yuan di dadanya Berharap untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan Yuan Long Tapi di sepanjang jalan Yang Yuan Yin tidak merespon sama sekali Dan Yuan Long tidak tahu kemana dia pergi Yang membuatnya tidak berdaya Lagipula jangkuan pengindarannya hanya 200 kaki Begitu Yuan Long melebihi jarak ini Yang Kek tidak ada cara untuk mencari Setelah sebatang dupa cepat Mereka akan mencapai tempat persembunyian Xia Ning Sang Tetapi sekel yang Yuan di dadanya Bereaksi saat ini Namun yang membuat Yang Kek terkejut Bahwa lokasi Yuan Long saat ini Sangat dekat dengan Xia Ning Sang Dan dia senang akhirnya menemukan Murid geng pertempuran berdarah ini Apakah dia sudah menemukan Xia Ning Sang? Memikirkan hal ini Yang Kek buru-buru mendekat ke sana Sambil menahan nafas dan memperhatikan gerakan di sana Setelah beberapa saat Yang Kek mengelai nafas legah Tidak ada gerakan Yuan Long mungkin tidak menemukan Tempat persembunyian Xia Ning Sang Kalau tidak Mereka pasti harus bertarung sekarang Mungkin Yang Kek tidak terlalu mengkhawatirkan Keselamatan Xia Ning Sang Lagipula dia bisa mengaktifkan Artefak pertahanan surgawi Tapi tempat persembunyannya sangat memalukan Celah gunung yang hanya memungkinkan Satu orang masuk dan keluar Jika Yuan Long memblokirnya Jika Yuan Long memblokirnya Pasti ada suara melolong untuk memberitahu Long Hui Dan Tuan itu datang Semuanya akan merepotkan Dengan pemikiran ini Yang Kek menjadi lebih berhati-hati Sebenarnya Xia Ning Sang juga sangat gugup saat ini Sejak Yang Kek pergi Dia telah pulih di sini Setelah memakan telapak tangan Wen Feijen Dia mengaktifkan harta rahasia tingkat surga dan membuka formasi kunci 9 Yin Jadi konsumsi energinya lebih besar dari siapapun Setelah pulih begitu lama Dia menghabiskan semua pil yang dibawanya Dan kekuatannya sendiri hanya pulih hingga 20% Yang hanya setara dengan tingkat ketujuh Atau kedelapan dari alam Yuan Ke Sekarang baru saja Ada beberapa gerakan di luar Jantung Xia Ning Sang berdegup kencang Dia bersembunyi di celah gunung Tetapi tidak berani bergerak Sepasang mata besar yang cerah Juga diam-diam menyipit Melihat keluar Ingin melihat siapa itu neraka datang Jelas dia mengharapkan Yang Ke Tetapi itu tidak benar-benar Yang Ke Tidak ada alasan untuk tidak segera masuk Dan orang itu berkeliaran di luar cukup lama Tetapi tidak segera masuk Jadi secara alami Dia bukanlah orang yang ingin dia tunggu Dengan kata lain Itu musuh Namun dia tidak tahu Seberapa kuat orang ini Pihak lain mencari Di sekitar sebatang dupa penuh Dan mencari dengan sangat hati-hati Tetapi tidak menemukan apapun Melihat bahwa dia akan pergi Dengan tergesa-gesa Xia Ning Sang tidak bisa menanafas Tepat pada saat ini Terdengar suara gemerisik Dari semak-semak di mulut celah gunung Dan hati Xia Ning Sang yang baru saja lepas Tiba-tiba terangkat kembali Segera setelah itu Sosa hitam kecil Tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak Melompat tepat di depan Xia Ning Sang Dia sangat ketakutan Sehingga dia hampir berseru Dan ketika dia menatapnya Dia tidak bisa menantangis dan tawa Tapi ini sebenarnya Tupai yang hidup di lembah Mungkin dibekukan oleh Yin Dan menemukan ini Di celah gunung yang terlindung ini Xia Ning Sang dengan hati-hati Mengelurkan tangannya Mencoba meraihnya Tetapi tupai itu cukup waspadah Dan ketika merasakan ada seseorang di sini Dia segera melompat keluar lagi Di udara Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul Mencengkeram tupai dengan kuat Lalu menermasnya dengan keras Yang membuat darah berjejeran Segera terdengar tawa menyeramkan Sosok kekar Yuan Long Memblokir satu-satunya pintu masuk ke celah gunung Menatap Xia Ning Sang yang duduk di dalam Dengan terkejut dan berkata Jadi Anda bersembunyi di sini Wajah Xia Ning Sang tiba-tiba menjadi dingin Dan matanya yang indah Menatap Yuan Long dengan marah Wanita umumnya menyukai binatang kecil Terutama yang lucu Meskipun tupai baru saja mengungkapkan keberadaannya Metode kejam Yuan Long masih membuatnya marah Mudah bagiku untuk menemukannya sebentar Yuan Long berdiri di celah gunung Memandang Xia Ning Sang dengan santai Saya kehilangan sudut timur Memanen buah murbeh Saya tidak menemukan yang ke Tapi menemukan Anda Dan ini adalah pencapaian yang luar biasa Setelah mengatakan itu Xia Ning Sang langsung merasa lega Ternyata adik laki-lakinya masih aman dan sehat Jika Anda berani datang ke sini Saya akan membiarkan Anda mati tanpa tempat untuk penghuburan Xia Ning Sang mengancam dengan dingin Tetapi dia pada dasarnya tidak bersalah Dan akan tersipu ketika dia berbohong Tapi Yuan Long bisa mendengar rasa bersalah dalam kata-katanya Dan tidak bisa menantawa Apakah Anda masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Anda beruntung tidak pingsan di tempat setelah mengambil telapak tangan Guru Wen Sekarang Anda hanya berlama-lama di nafas terakhir Anda Meskipun kekuatan Yuan Long telah diseklis sekarang Tetapi Xia Ning Sang tidak jauh lebih baik Jika mereka benar-benar ingin bertarung Yuan Long sama sekali tidak takut padanya Lagipula, rana sebenarnya dari keduanya Juga merupakan rana pemisahan dan reoni Tetapi satu lebih tinggi dan satu lebih rendah Sekarang satu-satunya jalan keluar diblokir oleh dirinya sendiri lagi Jadi Yuan Long lebih unggul dan kemenangan pasti Patuh, saya berjanji tidak akan membuat Anda menderita Jika Anda berani melawan, jangan salahkan saya karena kejam Yuan Long mengancam dengan kejam Mendengar itu Xia Ning Sang tetap diam Mengumpulkan vitalitasnya secara diam-diam Siap memukulnya dengan keras ketika dia mendekat Tapi Yuan Long jelas tahu rencananya Jadi dia tidak mendekatinya Hanya diam di sana Membuat Xia Ning Sang diam-diam mengeluh Saya tahu Anda memiliki harta rahasia pertahanan tingkat surga Dan saya khawatir Saya tidak bisa melakukan apapun pada Anda Dalam keadaan saya saat ini Tetapi bagaimana jika saya mengirim pesan Untuk membiarkan orang lain datang Apakah Anda masih memiliki harapan untuk melatihkan diri? Yuan Long tidak terburu-buru Memegang dengan metalitas seekor kucing bermain dengan seekor tikus Dia menggunakan kata-kata untuk menghancurkan pertahanan spikologi Xia Ning Sang Apa yang ingin Anda lakukan? Xia Ning Sang bertanya dengan dingin Apa yang ingin saya lakukan? Saya harus menanyakan pertanyaan ini pada Anda Jika Anda ingin hidup Patut saja Berjanji pada Anda beberapa syarat Jika Anda tidak setuju Saya akan memanggil seseorang sekarang Menyadari itu Waktunya telah tiba Yuan Long akhirnya menunjukkan ekor rubahnya Kondisi apa? Xia Ning Sang juga senang menghabiskan waktu dengan orang ini Sekarang setiap kali dia menghabiskan lebih banyak waktu Vitalitasnya akan pulih lebih banyak Pertama Saya ke vitalitas Anda sendiri Ambil dengan patuh Kedua Serahkan harta pertahanan kepada saya Ketiga Yuan Long menunjukkan senyum capur Lepaskan topeng Anda Dan biarkan saya melihat wajah asli Anda Jangan khawatir Saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda Jika Anda benar-benar cantik Saya akan membiarkan Anda pergi Dan saya tidak akan pernah mempersunut Anda Dalam hal ini Bahkan anak-anak tidak akan mempercaya kata-kata Yuan Long Tapi jika Xia Ning Sang benar-benar menyekel vitalitasnya Bukankah Yuan Long dapat melakukan apapun yang diinginkannya? Di malam yang gelap ini Para pria dan janda yang kesepian Bagaimana seorang pria bisa menahan godaan kecantikan Dan Xia Ning Sang murni dan polos Tetapi dia tidak bisa ditipu sesuka hati Jadi dia menegur dengan ringan Jangan terlalu percaya diri Apakah Anda mencoba memaksa saya? Wajah Yuan Long menjadi dingin Anda yang terlalu banyak menggertak orang Xia Ning Sang tidak mundur Yang membuat ekspresi Yuan Long dingin dan tegas Dan dia ingin berteriak dan mengirim pesan Tetapi dia menahan pikirannya Dan berkata dengan senyum ringan Itu tergantung pada apakah harta pertahanan Anda Dapat memblokir serangan saya Karena jika dia benar-benar bisa menaklukkan Xia Ning Sang Dengan kekuatannya sendiri Itu setara dengan memanen setidaknya Satu harta rahasia tingkat surga Dengan harta sebesar itu Dunia ini begitu besar Dia bisa kemanapun dia mau Dan tidak perlu tinggal di geng pertempuran darah Untuk bekerja keras, bukan? Terlebih lagi wanita ini memiliki asal-usul yang misterius Dan bernilai banyak uang Dia mungkin memiliki lebih dari satu harta rahasia di tubuhnya Jadi dia ingin mencobanya Jika benar-benar tidak berhasil Tidak akan terlambat untuk mengirim surat pada saat itu Bagaimanapun juga Sulit baginya untuk terbang Meskipun dia terjebak di sini Dengan mengingat hal ini Yuan Long berjalan menuju Xia Ning Sang Sambil tersenyum kejam Xia Ning Sang menggeram di dalam hatinya Meskipun dia telah memulihkan 20% dari vitalitasnya Dia dapat mengaktifkan harta rahasia pertahanannya Tetapi benda itu menghabiskan terlalu banyak vitalitas Begitu dia menggunakannya Dia akan jatuh ke dalam keadaan Tidak berdaya lagi Dia masih mengharapkan untuk pergi menemukan yang kayak ini Dengan sedikit vitalitas Jadi bagaimana bisa rela menggunakan semuanya Tetapi jika dia tidak menggunakannya Dia tidak memiliki kepercayaan diri Untuk mengalahkan Yuan Long Karena medan di sini terlalu buruk Dan dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya sama sekali Satu-satunya cara untuk memblokirnya Untuk sementara waktu Adalah dengan melihat Apakah dia dapat menemukan kesempatan Untuk membunuhnya Jelas Xia Ning Sang juga tidak bermaksud Untuk berbelas kasih Karena pihak lain telah menggertaknya Bagaimana dia bisa berkompromi Sekarang jarak antara keduanya semakin dekat dan dekat Dan Xia Ning Sang juga berdiri perlahan Meningkatkan vitalitasnya serah diam-diam Menatap Yuan Long yang sedang berjalan Menyeberang dengan waspada Ini adalah pertemuan nyata Di jalan sempit Di celah gunung dimana hanya satu orang Yang bisa masuk dan keluar Jadi tidak ada yang bisa dengan mudah Menghindari serangan lawan Setelah jaraknya masih tiga kaki Senyum Yuan Long berangsur-angsur menghilang Dan wajahnya menjadi serius Jadi Xia Ning Sang bergerak tiba-tiba Tanpa peringatan dan di luar dugaan Yuan Long Xia Ning Sang meremas jari anggrek Menjentikannya ke depan Dan menghantam dingin dari jari itu Mengenai Yuan Long Seperti anak panah dari tali Melesat melewatinya Yang membuat wajah Yuan Long Berubah drastis Dia tidak pernah berpikir Bahwa wanita ini masih memiliki kekuatan Untuk melawannya Sudah berapa lama sejak dia terluka Bahkan jika dia mengambil ramuannya Tidak mungkin pulih secepat itu, bukan? Tapi bagaimana dia tahu Bahwa fisik Xia Ning Sang istimewa Dan ketika obat mujarab memasuki tubuhnya Dia bisa menyerap dan memurnikan semuanya Jika dia tidak membawa cukup obat mujarab Bagaimana dia hanya bisa memulihkan 20% Dari kekuatannya sekarang Angin jari ini dingin menusuk ke tulang Seperti kerucut es yang tajam Xia Ning Sang yang menggunakan energi Yin Dilembak dan dikombinasikan dengan karakteristik khusus Kekuatannya sendiri Untuk langsung menyempurnakannya Tapi kekuatan mematikan ini tidak terlalu kuat Dan keuntungannya adalah energi yang dikonsumsi sangat rendah Segera terdengar suara merintih Yuan Long menggunakan terapak tangannya Untuk membawa pisau Vitalitasnya meledak Dia memotong ke depan dengan terapak tangannya Dan berteriak keras Fei Yun San Fei Yun San bukanlah teknik terapak tangan Melainkan teknik pedang Kekuatan seni bela diri tingkat rendah tidak lemah Tetapi Yuan Long tidak memiliki pisau di tangannya Jadi dia hanya bisa menggunakan terapak tangannya Jadi kekuatan yang dia gunakan secara alami akan dikurangi Namun meskipun begitu Serangan Xia Ninsang dipotong olehnya Tanpa memberikan kontribusi apapun Merasa bahwa angin jari tidak terlalu mematikan Yuan Long hendak tertawa Tetapi dia tidak ingin mendengar suara desir lainnya Xia Ninsang yang mengeluarkan angin jari lainnya Meskipun dia kesal di dalam hatinya Yuan Long mengepalkan tangannya meninjunya dan berteriak Nyanyian Chang Long Benar saja ada suara nyanyian naga yang samar Gerakan ini jauh lebih kuat daripada potongan Fei Yun barusan Namun sebelum dia sempat mengatur nafas Suara mendesis datang lagi Dan Xia Ninsang benar-benar mulai bekerja dari kiri ke kanan Kedua tangan kecilnya terus berubah Dan serangkaian angin yang merabat datang dengan kencang Yuan Long tidak mundur sedikitpun Dan dengan cepat menggunakan apa yang telah dia pelajari Untuk menyelesaikannya Huan Zhu San Pembunuhan hantu Fei Feng Guntur Takbir Transformasi Telapak Besi Tangan Tebasan Baja Tinjun Agaroh Master dari Rana Pemisan dan Reoni Ada banyak jenis keterampilan seni bela diri Dengan beragam trik Mengubah cara untuk mencocokkan serangan Xia Ninsang dalam kontes Untuk sementara Pertarungan berada dalam kesulitan Tapi Xia Ninsang menanggapi semua perubahan dengan tetap sama Tidak peduli seni bela diri apa yang lawan miliki Dia hanya ingin menggunakan jari yang teduh Dan keduanya dipisahkan oleh jarak tiga kaki Tetapi mereka berjuang untuk bertemu lawan Yang memiliki bakat yang lebih baik Segera ada semburan bunga api di dinding batu di samping celah gunung Yang semuanya tersapu setelah gerakan keduanya Setelah bertarung untuk waktu yang lama Yuan Long akhirnya menyadari Bahwa ada sesuatu yang salah Sekarang kekuatannya disekel Dan dia harus bekerja keras untuk menahan invasi udara dingin Tapi dia memainkan begitu banyak seni bela diri Yang menghabiskan energi satu demi satu Seperti apa awalnya Seperti apa sekarang Bahkan wajahnya tidak merah dan jantungnya tidak berdetak Sepertinya angin jari yang dia keluarkan Bebas dari vitalitas Dan tidak menghabiskan vitalitas sama sekali Jelas dia tidak tahu Bahwa sebagian besar angin jari Xia Ning Sang Dikumpulkan oleh udara dingin dari lembah Dan dia hanya perlu menggunakan sedikit vitalitas di tubuhnya Untuk membentuk efek pembunuhan yang kuat Setelah bertarung beberapa saat Yuan Long akhirnya mengerti Bahwa dengan kondisinya saat ini Dia sama sekali tidak bisa memakan Xia Ning Sang Jadi saat ini dia menjadi sedikit marah Dan berkata dengan kejam Bajingan bau Jika Anda tidak menyerah lagi Saya akan memanggil Tuan Long Hui Untuk datang Jika dia datang Dia pasti akan menginjak-injak Anda dengan keras Bahkan membuat hidup Anda Lebih buruk dari kematian Tercelah Xia Ning Sang sangat marah Hei Tidak ada wanita yang jatuh ke tangan Long Hui Akan memiliki kehidupan yang baik Anda sebaiknya mematuhi saya sekarang Saya berjanji untuk memperlakukan Anda dengan baik Tak tahu malu Xia Ning Sang terus marah Saya akan menghitung sampai tiga Jika Anda tidak menyerah Jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan Ekspresi Yuan Long berubah dingin Dan dia memberi ultimatum Lalu perlahan berteriak Satu Berderak Keduanya saat berbicara Tangannya tidak menganggur Sama sekali Dan dia masih bertarung dengan sengit Dua Yuan Long sengaja meninggikan suaranya Namun mata Xia Ning Sang tiba-tiba membengkok Menjadi bentuk bulan sapit Meskipun wajahnya ditutupi oleh sal Yuan Long dapat yakin bahwa wanita ini baru saja tersenyum Jelas dia terlihat sangat cantik saat dia tersenyum Yuan Long berpikir sendiri Untuk sesaat dia tidak tahan untuk meneriakan tiga kata itu Apakah Anda sudah mengambil keputusan Yuan Long mengira dia telah berubah pikiran Mata Xia Ning Sang masih bengkok seperti bulan Dan dia memarai genit Apakah Anda pikir cuma Anda satu-satunya yang bisa memanggil orang Apa? Yuan Long tidak mengerti Saya juga bisa memanggil orang Xia Ning Sang melihat ke belakang Menghentakkan kakinya dengan air mata dan berkata Adik laki-laki Anda akhirnya di sini Namun Yuan Long mencipir tanpa menoleh Anda ingin menggunakan trik kecil ini membohongi saya Gadis Apa menurutmu saya idiot? Anda memang benar-benar idiot? Suara dingin tiba-tiba datang dari belakang Mendengar itu Kulit Yuan Long berubah drastis Dan dia akan berbalik dengan terkesah-kesah Tapi Xia Ning Sang tidak peduli Pada kesempatan ini Dia datang dengan serangan sengit Dan dia terburu-buru untuk menghadapinya Ditambah dengan celah sempit di gunung Dia tidak bisa berbalik untuk sementara waktu Karena setengah tubuhnya tertahan Tidak bisa macu atau mundur Jadi betapa malukannya sekarang Segera ada hembusan angin di belakangnya Tapi Yuan Long hanya merasakan sakit di rompinya Karena ada senjata tajam yang keluar dari tubuhnya Melihat ke bawah Dia hanya melihat ujung pedang yang menembus dada Yang merupakan cedera fatal Sekarang Yuan Long bisa merasakan jantungnya tiba-tiba berkontraksi Semua darah di tubuhnya keluar Vitalitasnya dengan cepat menghilang Dia menolak dengan susah payah Dan akhirnya melihat Yang Ke menghalangi di belakangnya Bajingan Ekspresi aneh muncul di wajah Yuan Long Dan dia memandang Yang Ke dengan enggan dan marah Yang Ke tetap diam Mengeluarkan pedang panjang dari dadanya Mengeluarkan genangan darah hangat Dan kemudian menusuknya lagi Setelah memakan dua pedang berturut-turut Yuan Long akhirnya tidak tahan lagi Dan jatuh begitu tubuhnya melemah Pada saat yang sama Kesadaran berangsur-angsur kapur Dan sebelum meninggal Senyum asang pelan muncul dari sudut mulut Yuan Long Jelas ini benar-benar nasib buruk Orang-orang menggunakan trik keberuntungan Dia pikir dia memiliki inisiatif penuh Untuk memblokir wanita ini Di celah gunung Tetapi dia tidak menyangka Bahwa dia juga diblokir oleh orang lain Jika bukan karena medan khusus ini Bagaimana dia bisa dibunuh Tanpa kekuatan untuk melawan Bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan mereka Dengan satu dan dua musuh Selalu ada peluang untuk melarikan diri bukan? Tapi sekarang semuanya sia-sia Ternyata pembunuh juga suatu hari Akan menjadi mangsa Apakah Anda baik-baik saja? Yangke mengangkat kepalanya Dan melirik siah ninsang Faktanya Yangke sudah tiba di dekatnya Ketika Yuan Long menemukan sudara perempuan ini Tetapi dia tidak segera menyerang Tetapi menunggu sampai Yuan Long Berjalan ke celah gunung Dan melawan siah ninsang Sebelum meluncurkan serangan diam-diam Meskipun pendekatan ini agak tercelah Lagipula siah ninsang Tidak mengetahui situasinya Dan khawatir untuk sementara waktu Tetapi ini adalah cara Yang paling menghemat waktu dan tenaga Untuk membunuh musuh Saya baik-baik saja Bagaimana dengan Anda? Siah ninsang tercengang sebelum dia selesai berbicara Dia melihat luka sepanjang setengah kaki di perut Yangke Dan lubang darah di baunya Pada saat ini Yangke yang berumuran darah memiliki ekspresi tenang yang menunjukkan kepedulian Dan ekspresi tegas memberikan ketenangan dan keandalan seorang pria Sama sekali berbeda dari penampilannya yang rapuh seperti biasanya Dia memblokir celah dengan tubuh bagian atasnya telanjang Tetapi tubuh kurusnya berdiri diam seperti gunung Menghalangi semua angin, hujan, dan penderitaan Membuat celah kecil ini Tapi sehangat pelabuhan yang damai Perlahan berjalan maju dua langkah Tangan kecil yang gemeteran terulur ke arah luka Tetapi tidak berani menyentuh Karena takut menyakiti Yangke Mata siah ninsang memerah dalam sekejap Jelas dia pergi hanya dua jam Seberapa keras dia berjuang di luar untuk mengubah dirinya Menjadi seperti ini Berapa banyak darah yang harus dia keluarkan untuk membuat dirinya berdarah Di lembah yang hampir terisolasi dari seluruh dunia ini Siah ninsang memiliki perasaan Bahwa dia dan Yangke saling bergantung satu sama lain Dalam menghadapi puluhan musuh kuat dengan niat jahat Setiap gadis memiliki impian pahlawan menyelamatkan kecantikan di hatinya Meskipun orang yang menyelamatkannya kali ini Bukanlah pahlawan yang hebat Apalagi pahlawan Tetapi seorang junior biasa di alam Yuanke Dibandingkan dengan kekuatannya sendiri Ada perbedaan yang sangat besar Tetapi hati gadis itu masih kabur Cidira kecil Yangke berkata dengan penuh acu-ta'acu Ngomong-ngomong Saya menemukan bahwa kondensasi sembilan yang terbuka Oh Siah ninsang menyekam matanya Tidak sebagian yang diharapkan Bagaimana tepatnya Anda ingin mengumpulkan benda itu Sekarang Anda harus memberitahu saya Yangke bertanya dan melanjutkan Jika saya tidak mengetahuinya Mungkin saya akan melepaskannya lagi Siah ninsang menarik tangan Yangke Mengisaratkan dia untuk duduk Mengapa Anda tidak menginginkannya? Yangke menurutkan kening Jelas dia datang ke sini Setelah semua kesulitan Bukan hanya untuk kondensasi sembilan yin Namun sekarang siah ninsang mengapekannya Dan berkata dengan lembut Duduk Yangke memandangnya dengan curiga Lalu perlahan duduk Siah ninsang menundukkan kepalanya Menggigit bibirnya Setengah berlutut di depan Yangke Mengelurkan tangannya Dan merobek selembar kain panjang Lalu mengeluarkan botol Dan menuangkan plaster di atasnya Kedua tangan membentang di atas tubuh Yangke Membungkus luka perutnya Melihat itu Yangke membiarkannya Mengotak atik tubuhnya Kita akan menunggu facar di sini Siah ninsang berkata dengan lembut Sambil membalut luka Yangke Setelah facar Formasi sembilan kunci di delapan yin Akan dihancurkan dengan sendirinya Dan kemudian kita akan pergi dari sini Tidak lagi Siah ninsang menyalah kata-kata Yangke Dengan ada tegas Jadi masalah ini tidak perlu dipertanyakan lagi Untuk hal itu Itu tidak layak Yangke meliriknya dengan serius Menurutkan kening dan berkata Saya tahu apa yang Anda khawatirkan Tapi saya telah membunuh sembilan dari mereka Dan hanya tersisa dua dari mereka Apa? Siah ninsang tiba-tiba mengangkat kepalanya Matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya Masih ada dua dari mereka Dan kita juga dua Jadi apa yang Anda takutkan dari mereka? Mata Yangke berkedip dengan kegilaan Karena mereka tidak baik hati Kita tidak perlu bersikap sopan kepada mereka Ada juga kondensasi sembilan Benda ini tidak bisa dilepaskan Tapi tidak apa-apa Menyerah di tengah jalan Anda berbohong pada saya kan? Siah ninsang memandang Yangke dengan polos Apakah Anda begitu mudah ditipu? Yangke terkakeh Tanpa sengaja menarik lukanya Dan tersentak lagi Benar-benar hanya ada dua dari mereka yang tersisa Yah, Longhui itu dan orang yang melukai Anda Yangke mengangguk Siah ninsang tercengang Dia berpikir bahwa Yangke Kembali dalam keadaan yang sangat memalukan Karena dia diburu di luar Dan merupakan berkah Untuk dapat melarikan diri dengan nyawanya Tetapi dia tidak pernah berpikir Bahwa dia akan mengatakan pada dirinya sendiri Bahwa dalam waktu singkat Dua tahun ini Dia membunuh sembilan musuh Bahkan orang-orang itu memiliki beberapa alam perpisahan dan reoni Jadi bagaimana dia melakukannya? Tapi sekarang Hanya ada dua dari mereka yang tersisa Oleh karena itu Dia benar-benar tidak perlu takut pada mereka Mendengar itu Siah ninsang sedikit mengernyit Satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah setelah fajar Master asas sejati alam Akan memulihkan kekuatannya Jika dia terus mengecar kita Kita mungkin tidak akan bisa lari jauh Yangke mengangkat alisnya Setelah formasi rusak Dapatkah kekuatannya pulih? Jadi sudah tidak punya pilihan? Espresi Yangke berubah serius Jika dia tidak membunuh master asas sejati itu sebelum fajar Mereka berdua pasti akan ditangkap hidup-hidup olehnya Tapi saya baru memulihkan 20% dari kekuatanku saat ini Jika saya benar-benar bertemu dengan master dari alam asas sejati itu Saya khawatir saya akan berada dalam masalah Yangke baru saja mengeluarkan kekayaan orang mati itu Dan kemudian berlari ke tubuh Yuanlong Untuk mencari sebentar Beberapa botol elisir segera dikeluarkan Yuanlong tampaknya jauh lebih kaya dari yang lain Dan dia membawa lebih banyak elisir dan uang kertas daripada yang lain Dengan pelhui Yuan ini Saya seharusnya bisa memulihkan 40% kekuatan saya Dan itu sudah cukup Sianing Sang memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya Anda pulih dulu dan saya akan membantu Anda menjaga Anda Yangke ingin memanfaatkan waktu ini untuk pulih Meskipun vitalitas dalam tubuhnya tidak ada habisnya Tetapi kekuatan fisik dan jiwanya perlu dipelihara Oke deh kakak Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye